Presiden Susilo Bambang Ido Yono akhirnya bersedia menjawab berbagai tudingan yang dilontarkan kepadanya. Apa yang sesungguhnya berkecamuk dalam diri Presiden SBY selama ini? Bagaimana tanggapan SBY atas berbagai kritikan dan kecaman yang dilontarkan lawan politiknya? Dan bagaimana SBY melihat pertarungan politik mendatang? Saya Najwa Shihab, selama satu jam saya ajak Anda untuk menyimak perbincangan khusus bersama Presiden Susilo Bambang Ido Yono. Pak SBY terima kasih banyak kesempatan ini. Bapak sejumlah kalangan, terutama oposisi, menilai pemerintahan Bapak gagal. Hidup tambah susah katanya Pak. Angka pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah. Apa tanggapan Bapak? Ya, saya juga mendengar anggapan seperti itu. Dan itu biasa dalam musim kampanye pemilu. Tapi saya katakan tidak benar. Tidak benar kalau kemiskinan dan pengangguran meningkat. Yang jelas, kemiskinan dan pengangguran menurun lima tahun terakhir ini. Demikian juga tidak benar kalau kesejahteraan justru makin mundur. Secara bertahap, kesejahteraan rakyat kita makin baik. Begini, saya sering turun ke lapangan. Bertemu langsung dengan rakyat kita di seluruh Indonesia. Setiap tahun saya juga melihat capaian-capaian kita. Mana yang dicapai dengan baik, mana yang belum sepenuhnya bisa dicapai untuk terus kita tingkatkan di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, saya mendasarkan atas data yang sah. Baik itu yang dirujuk pada BPS kita maupun data dari Bank Dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Oleh karena itu, mari kita gunakan data yang syah dan betul-betul kita melihat kondisi objektif di lapangan. Yang saya rasakan sendiri ada kemajuan-kemajuan yang dapat kita capai dalam lima tahun terakhir ini. Ada bahkan iklan politik yang sempat tidak jelas identitasnya, yang menyebut seperti ini Pak. Katakan tidak pada pemimpin yang tidak memenuhi janji. Disebutkan di iklan itu, angka kemiskinan malah justru bertambah padahal Bapak pernah berjanji untuk menurunkan angka kemiskinan. Apakah Bapak merasa tersudutkan dengan iklan itu? Ya, saya juga melihat iklan itu. Ada dua hal yang ingin saya tanggapi. Pertama, kekeliruan bahwa rencana disamakan dengan janji. Yang kedua, ini menyangkut iklan politik. Sebenarnya dalam kampanye itu, boleh saja ada kampanye negatif, negatif campaign. Tetapi janganlah ada yang disebut black campaign. Yang tidak jelas sumbernya. Dilemparkan isu kepada publik, kecaman pada pemerintah misalnya, kepada SBY. Tapi tidak jelas, tidak bertanggung jawab siapa yang menyampaikan kecaman itu. Nah, kembali kepada yang disampaikan tadi, menyangkut janji. Begini, saya ini sangat berhati-hati dalam mengeluarkan statement. Baik pada saat pemilu presiden tahun 2004 yang lalu, maupun setelah menjadi presiden. Agar tidak dilihat sebagai janji kembali lagi. Saya tidak pernah mengatakan, kalau saya jadi presiden, kemiskinan akan hilang, pengangguran akan hilang, rakyat akan makmur dan sejahtera seluruhnya, dan sebagainya. Yang saya katakan adalah, jika insya Allah saya terpilih menjadi presiden, tugas saya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. Itu yang saya katakan. Nah, kalau rencana memang kan, mungkin dipahami. Mana yang rencana, mana yang pelaksanaannya. Di negara manapun, pemerintah manapun, di negara kita ini, selalu ada perbedaan antara rencana dengan pelaksanaan. Ada seratus sasaran misalnya. Ada sasaran-sasaran yang dicapai dengan baik, ada yang tidak sepenuhnya dicapai. Demikian juga, saya juga punya catatan dan data, ketika presiden Megawati memimpin dulu, ada propenas. Mas, rencana lima tahunan, juga banyak yang tidak dicapai. Oleh karena itu, mari kita cernih melihat perbedaan antara rencana dan janji, katakanlah begitu. Karena pada waktu pemerintahan Ibu Mega pun, ada yang tidak tercapai. Dan itu, Bapak tidak melihat Ibu Mega gagal memenuhi janji. Begini, sudut pandang saya adalah, sekali lagi, pemerintahan manapun, karena ada dinamika, ada persoalan sepanjang masa pemerintahan itu, tentu ada sasaran-sasaran yang dapat dicapai dan tentu ada yang tidak. Tetapi, melihat keberhasilan pemerintahan harus utuh. Jangan hanya dari satu, dua sisi saja. Kemudian, kalau apakah pemerintahan Ibu Mega Wati berhasil atau tidak berhasil, ya saya kira rakyat yang bisa menilai. Saya tidak perlu menilai lagi masa lalu beliau. Pak, berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, ada berbagai skema begitu. Sejumlah kalangan menilai program itu syarab muatan politis, Pak. Jangan-jangan Pak SBI sedang berkampanye nih, menggunakan anggaran pemerintah untuk berkampanye kepentingan Pak SBI sebagai calon presiden mendatang. Semuanya terang-benderang. Semuanya akuntabel. Semuanya dijelaskan kepada rakyat. Apa semua program-program pro rakyat itu. Dan jangan lupa, program itu sebagian besar telah kita jalankan sejak tahun 2005 yang lalu. Ingat waktu itu harga minyak meroket, kemudian harga BBM terpaksa kita naikkan. Nah, saya harus melindungi rakyat yang mengalami kesulitan. Itulah lahirnya. Banyak sekali program-program pro rakyat, termasuk BLT, penggratisan berobat bagi orang yang miskin, meringankan beban pendidikan bagi yang tidak mampu, dan banyak lagi program-program seperti itu. Itu bukan program politik SBI. Anggarannya jelas, tujuannya jelas, dilaksanakan oleh jajaran pemerintah di seluruh tanah air. Dan jangan lupa, karena menyangkut anggaran, semuanya juga kita bahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semuanya terang-benerang, dan saya mempertanyakan mengapa kok dianggap itu program politiknya SBI. Bahkan bukan sekedar dipertanyakan Pak, ada yang balelo, bahkan beberapa bupati menolak untuk melaksanakan itu. Bagaimana Pak? Ya, saya juga tahu ada beberapa bupati dan wali kota yang bersikap seperti itu. Saya kira sederhana saja, karena bupati dan wali kota itu dipilih rakyat, secara langsung pula dalam pilkada ini, pertanggung jawaban kepada rakyat. Jelaskan kepada rakyat, mengapa ada program-program untuk rakyat, ya, dengan nilai yang tidak sedikit kok ditolak. Saya kira ini keluar dari etika pemerintahan, yang harus dijunjung tinggi oleh siapa saja yang menjabat sebagai pejabat publik, utamanya di jajaran pemerintahan yang saya pimpin. Atau mungkin karena para bupati itu backing atau dukungan politiknya berbeda dengan Bapak, sehingga mungkin mereka punya kepentingan yang lain. Itu juga menyangkut etika politik. Begitu seseorang diambil sumpahnya, menjadi bupati, wali kota, gubernur, menteri, termasuk presiden dan wakil presiden, maka sejak itu dia harus menjalankan dengan sepenguh hati, tugas-tugas di jajaran pemerintahan. Tidak boleh dia lebih setia, misalnya, kepada partai politiknya, kepada ketua umum partai politiknya. Rusak kalau itu dibiarkan terus-menerus. Karena dia dibilih oleh rakyat. Dia harus bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai politik lagi dalam kaitan ini. Oleh karena itu, mari kita tegakkan etika ini dengan baik, ingat, dalam kapasitas saya sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kalau ada seorang bupati, wali kota dari Partai Demokrat, saya perintahkan, sodara harus loyal kepada gubernur. Dari partai politik manapun gubernur itu. Demikian yang harus kita tegakkan etika pemerintahan di negeri ini. Walaupun gubernurnya dari PDI Perjuangan gitu ya Pak? Termasuk gubernurnya dari, katakanlah PDI Perjuangan. Pak, saya ingin mengacu ke wawancara Bapak di Jurnal Nasional. Bapak keempat menyebut, sejumlah tokoh politik yang acapkali mengeluarkan kritikan atau kecaman kepada Bapak, sebagian di antara mereka itu dilakukan karena tidak puas, tidak suka. Karena sempat meminta sesuatu kepada Bapak tetapi tidak dipenuhi. Betul itu Pak? Betul, betul sekali. Ada yang datang, saya langsung atau mengirim pesan lewat seseorang, yang ingin menjadi Menteri A, Menteri B, minta mendapatkan konsensi ini, konsensi itu, tentu tidak mungkin saya begitu saja memenuhi keinginan mereka. Saya ini taat sistem, taat asas. Saya harus adil, menjalankan roda pemerintahan untuk kebaikan. Rusak kalau saya mengintertain, katakanlah, orang seorang dengan kepentingannya masing-masing. Dan terus terang begini acuah ya, saya ini respect kepada tokoh-tokoh yang kritis kepada saya, dari dulu sampai sekarang, tapi dia tidak punya kepentingan lain, kecuali barangkali mengkritisi presidenya, tidak apa-apa. Tetapi yang saya menganggap tidak bagus ya, secara moral, di depan dengan di belakang berbeda. Saya kira janganlah kita memasuki wilayah politik di negeri kita seperti itu. Boleh saya tahu, Pak, siapa yang sepertinya melakukan seperti itu? Tidaklah, cukup di sini. Yang sebetulnya keras di depan, tapi di belakang sebetulnya ada maunya? Cukuplah, ya. Saya berpikir, yang bersangkutan juga mendengar statement saya ini, janganlah kita mengembangkan sikap dan perilaku seperti itu. Baik, Pak SBY nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, bagaimana sesungguhnya tanggapan Presiden SBY atas keputusan Partai Golkar untuk mengusung cawan presidenya sendiri? Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.